Hai semuanya di video kali ini aku mau nge-share keseharian aku beberapa hari ke belakang nah pertama ini aku lagi ada acrylic organizer sebenarnya ini punya Nadia tapi dia udah nggak pakai lagi karena dia baru beli yang baru dia beli kayak organizer puter gitu deh Nah jadi karena ini nggak dipakai dan sayang kalau misalnya nggak ada yang mau pakai akhirnya aku ambil jadi disini aku cuci dulu karena sebelumnya dia pakai untuk tempat makeupnya dia cuman disini aku mau difungsikan nih kira-kira jadi apa ya nah disini abis aku cuci aku lap dulu sampai kering karena nanti bukan aku jadiin tempat makeup lagi tapi aku jadiin organizer untuk files aku nah yang pertama ini aku jadiin untuk tempat binder-binder aku terus kan masih ada dua lagi tuh nah yang ini aku jadiin buat tempat planner dan yang satunya lagi raknya itu aku jadiin buat taruh-taruh post-it terus untuk taruh pushpin taruh klip dan lain-lain sebenarnya ini adalah rak organizer akrilik tingkat gitu berarti kan ada tiga item jadi aku pisah satu-satu nah terus ini aku punya kayak vintage box gitu dan ini aku taruh untuk paper clips aku karena kayaknya kalau dari kotaknya itu kayak kurang bagus jadi aku taruh aja di kotaknya lebih bagus menurut aku nah kalau misalnya kalian udah nonton redecor my desk video aku pasti kalian lihat di dinding itu ada tempelan foto-foto nah ini tuh kadang suka copot jadi disini aku pasang-pasangin lagi aku ganti tape-nya hai guys aku baru banget mandi dan sekarang aku mau baca essaynya adik aku jadi dia baru nulis personal statement untuk her application to the university jadi aku sekarang mau coba lihat apakah ada yang harus ditambah atau ada yang kurang jadi biar pas dia kirim ke university admission itu paling nggak jadi lebih bagus strukturnya nah terus randomly aku lagi tiba-tiba pengen cat rambut sebenarnya ini warnanya nggak terang-terang banget sih dia light brown tapi karena aku lagi nggak di bleaching jadi pasti nanti hasilnya tuh ya coklat tua bahkan mungkin nggak kelihatan nah jadi ini aku pakai L'oreal dan ada empat item segitu dan ini cat di rumah aja dibantuin ibu aku so hasilnya kayak gini nggak terlalu beda ya anyway as you guys might know aku punya ini it's planner from uji tapi kayak depannya itu terlalu plain jadi aku pengen tambahin kayak sticker-sticker gitu tulis planner nah sebenarnya dekornya nggak gimana-gimana banget sih jadi cuma aku judulin aja karena aku disini punya dua planner yang satu itu aku buat catat notes yang ini baru buat catat agenda aku jadi biar bedain aja sih fungsinya nah yang aku suka dari kamar aku kalau misalnya sore itu kayak ada suka ada sinar matahari yang ngintip gitu ke dalam kamar kayak gini nah disini aku lagi bantuin adek aku untuk bikin musik untuk tugas sekolahnya dia jadi bikin kayak komersial musik gitu deh untuk iklan selamat menikmati lah Oke next kita makan malam bareng sebenarnya kayak birthday dinner gitu buat ibu tapi kita bikinnya di rumah aja disini kita lagi barbecuan tapi nggak di outdoor jadi nih hari ini kita barbecuenya di meja makan aja karena males bawa-bawanya gitu loh ke luar jadi yaudah dalam rumah aja nah biasanya ada apa aja sih kalau misalnya barbecuan itu daging terus kita juga ada daging ayam terus kadang juga ada udang cuman kali ini lagi nggak ada jadi ayam sama daging dan kita juga pakai selada untuk sayurnya jadi kayak dilet gitu orang-orang Korea terus kita juga kadang ada sosis gitu dan itu nanti langsung dibakar deh kadang juga kita makannya itu pakai nasi dengan rumput laut jadi kayak selada terus ditaruh nasi ditaruh dagingnya terus taruh rumput laut baru deh pakai sausnya Oke ini beberapa hari setelahnya jadi disini aku mau siap-siap buat pergi keluar sebentar dan disini kalau misalnya aku lagi makeup waktu pandemi begini aku jujur nggak banyak banget sih jadi cuma pakai krim terus bedak sama lip tint padahal sih nggak kelihatan ya kadang-kadang pakai masker cuman kayak lebih rasanya lebih rapi aja gitu kalau misalnya pakai lip tint dan ini adalah outfit aku hari ini jadi pakai jeans fast terus sama dekemeja putih gitu deh dan ya nextnya itu aku catok rambut biar lebih rapi nah terus biasanya kalau misalnya rambut aku lagi panjang tuh aku suka di keritingin cuman karena rambut aku sekarang lagi pendek jadi aku kayak ya udah aku blow ke dalam aja kayak agak masuk ke dalam rambutnya oke ini aku berangkat jam 8.35 dan ternyata jam 1 itu udah selesai jadi disini aku langsung ke kantor ayahku dan kita makan siang disini terus tiba-tiba aku lagi di kontek ada untuk voice over sesuatu jadi ada project lagi dan akhir aku ngerakam disini deh sebelum akhirnya pulang ke rumah dan udah deh jadi gitu aja buat hari ini thank you for watching dan sampai ketemu di video aku selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati